Oke, kali ini kita akan membahas tentang cara mengatasi masalah mesin fotokopi yang lampu power saja yang aktif tetapi mesin tidak berfungsi. Seperti apa proses perbagikannya? Let's check this out! Selamat datang di VanektroTV bersama saya, Yugo. Halo, dalam video kali ini saya ingin coba untuk menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar di Youtube ya. Pertanyaannya dari Bapak Idris Almahdi. Pertanyaannya adalah, mesin hanya lampu power hijau yang menyala dan tidak ada proses panas atau bunyi operasi seperti biasa. Ya, dalam video kali ini kita akan mengulas pertanyaan tersebut. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan video kali ini. Nah, kita ke bagian samping kanan, mesin fotokopi Canon IRL series ini. Lalu kita buka cover bagian belakang, dengan cara membuka 3 buah baut pada cover ini. Setelah terlepas, kita menuju bagian belakang, mesin fotokopi ini. Kita lepaskan cover plat pada bagian belakang ini. Kita lepaskan beberapa baut terlebih dahulu. Ya, ada 9 baut. Kita lepaskan semua bautnya. Setelah terlepas dan kita melepaskan covernya, kita akan melepaskan plat penutup motherboard. Dengan cara kita buka 3 buah baut, atau 4 buah baut, kita lepaskan terlebih dahulu. Oke, seperti ini penampakan motherboardnya. Lalu setelah itu, kita lepaskan semua kabel soket yang terhubung atau terpasang pada motherboard. Kita lepaskan beberapa baut pada rumah motherboard ini. Oke, ada 4 baut, kita lepaskan. Oke, setelah itu kita kembali. Kita akan mengganti dengan motherboard yang baru. Perlu diingat, untuk kerusakan kali ini tidak hanya disebabkan oleh unit motherboard saja, tetapi Anda bisa mengecek unit RAM dan dibersihkan, lalu dipasang kembali. Setelah itu, dilakukan percaya apakah mesin masih tidak menyala atau tidak. Seperti itu. Oke, lalu kita akan memasang kembali unit motherboardnya. Kita pasang kembali 4 buah baut pada unit motherboardnya. Oke, setelah terpasang, kita pasang kembali kabel-kabel soket pada unit motherboardnya. Kita pasang kembali semua kabel soket pada unit motherboardnya. Setelah terpasang semua kabel soketnya, kita pasang kembali plat penutup pada motherboardnya. Seperti ini, kita pasang kembali. Lalu kita pasang kembali juga 3 buah baut pada plat motherboard ini. Oke, lalu kita pasang kembali juga 3 buah baut pada plat motherboard ini. Kita pasang kembali cover pada bagian belakang. Oke, seperti ini. Lalu kita pasang 9 buah baut pada cover bagian belakang ini. Setelah terpasang, kita pasang ke bagian samping kanan. Kita pasang juga covernya pada bagian kanan. Dan setelah itu, kita pasang bautnya. Ada 3 baut di situ, kita pasang. Dan selesai. Baik, setelah menyaksikan video tadi, saya akan memberikan sedikit tips perawatan untuk motherboard. Yang pertama, mesin fotokopi Anda tersambung dengan stabilizer. Yang kedua, kondisi tegangan di tempat Anda dalam keadaan stabil. Terima kasih telah menyaksikan video kami kali ini. Jika kalian suka video ini, like, komen, dan subscribe. Jika Anda mengalami kendala dengan mesin fotokopi Anda, Anda dapat menulis komentar di bawah ini. Untuk kita jadikan bahasan di video berikutnya. Untuk info lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di bawah ini. Oke, terima kasih. Sampai selamat mencoba. Sampai selamat mencoba.